Ini Dan, metodenya intelijen tuh ada yang tertutup sama sekali, metode hitam di bawah tanah. Metode hitam di bawah tanah? Di bawah tanah. Maksudnya tuh gimana tuh ya? Maksudnya seperti dulu tahun 1942 kan ada Jepang yang di Kemayoran, Jakarta, yang disaksikan umum, sering makan kotorannya sendiri. Itu dicap Jepang gila. Tapi tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia, merebut lapangan terbang Kemayoran itu, ternyata dia kapten. Yang makan kotorannya? Iya, yang makan kotorannya tuh ternyata kapten tentara Jepang. Berarti dia tuh intel? Intel. Nah itu metodenya hitam. Jadi dia intel pura-pura jadi orang gila? Iya, pura-pura orang gila. Dan kira dicap itu sama semua orang, sampai ke Bendungan Jago, dulu kan teman saya Benjamin Swipe, juga kita semua denger cerita itu karena kita masih kecil. Masih kecil. Jadi orang-orang tua itu cerita, ayah saya, abang saya cerita, bahwa Jepang gila itu ternyata kapten. Dia merebut lapangan terbang Kemayoran dalam waktu cuma satu jam. Jadi begitu datang, dia rebut semua. Belanda nyerah. Karena gak ada orang yang mempedulikan dia. Iya, karena dia anggap gila. Udah diperiksa, berapa kali diperiksa di kantor polisinya Belanda dulu. Kan di sana ada pos polisi di Kemayoran itu, lapangan terbang. Gak ketahuan juga? Iya, gak ketahuan. Gila, udah dicap gila. Nah dia makan kotoran namanya, gila. Tau-tau dia. Dia mimpin pasukan ngerebut lapangan terbang. Dia ngerti lah. Berarti itu gelap tuh ceritanya? Itu gelap. Itu namanya metode hitam.